Anda masih menyaksikan Kompas Malang? Saya Dini Syafira. Saudara biasanya kolong jembatan identik dengan kesan kumuh dan kotor. Untuk menghindari hal tersebut, pemerintah Kota Malang menggandeng komunitas pecinta mural dan memberikan sarana menghias jembatan. Dengan hiasan mural ini, kondisi jembatan terlihat indah dan jauh dari kesan kumuh. Mural berwarna-warni ini terlihat di sepanjang jembatan gedungkan dan Kota Malang. Gambar mural dengan berbagai tema yang sebagian masih dalam proses pengerjaan ini dikerjakan oleh komunitas mural Malang. Di antaranya, tema-tema tersebut adalah tokoh legenda Malang Ken Arok, perang malaman COVID-19, hingga angkot. Masing-masing pecinta seni mural diberikan tempat di bawah jembatan gedungkandang untuk menuangkan ide serta kreatifitasnya melalui gambar mural. Michael Kevin, salah satu pecinta seni mural yang ikut mempercantik jembatan gedungkandang mengaku bahwa dirinya mendapat tempat berukuran 5x4 meter. Angkutan umum Kota Malang menjadi tema yang ia usung. Meski mengaku memiliki kekurangan yakni buta warna, dengan berbekal cat semprot, Kevin bersama timnya turut menghias jembatan gedungkandang dengan gambar angkot warna biru yang menjadi salah satu ciri khas Kota Malang. Kevin juga berterima kasih kepada PM Kota Malang yang menyediakan tempat bagi pecinta atau seniman mural untuk menuangkan ide dan kreatifitasnya. Karena selama ini kesan negatif selalu tersemat pada seniman mural. Ya saya cukup tenang, karena pada awalnya dulu graffiti itu stigma-nya buruk sekali. Saya enggak berusaha, kore-kore, wajar awal itu. Sebenarnya ya, saya berusaha mendobrak patasan-patasan media yang secara umum. Sementara itu, pengerjaan mural di jembatan gedungkandang Kota Malang sendiri ditargetkan selesai dalam waktu dua pekan. Ya di Prasetyo Kompas, TV Malang, Jawa Timur Terima kasih telah menonton!